2 Alumi SMA Negeri 2 Soko Surung, Bali G, Kabupaten Toba Menjadi Taruna dan Taruni Terbaik Akademi Militer Akmil tahun 2021 Keduanya, Sermatutar Septian Haryono Pasaribu sebagai lulusan terbaik putra atau Agi Makayasa dan Sermatutar Caterini Simbolon sebagai lulusan terbaik putri atau Anindia Wiratama 2 Alumi SMA Negeri 2 Soko Surung, Bali G, Kabupaten Toba Menjadi Taruna dan Taruni Terbaik Akademi Militer Akmil tahun 2021 Keduanya, Sermatutar Septian Haryono Pasaribu sebagai lulusan terbaik putra atau Agi Makayasa dan Sermatutar Caterini Simbolon sebagai lulusan terbaik putri atau Anindia Wiratama Keduanya masuk Akmil tahun 2017 Hal ini juga disampaikan 2 Alumi SMA Negeri 2 Soko Surung, Bali G, Kabupaten Toba Menjadi Taruna dan Taruni Terbaik Akademi Militer Akmil tahun 2021 Keduanya, Sermatutar Septian Haryono Pasaribu sebagai lulusan terbaik putra atau Agi Makayasa dan Sermatutar Caterini Simbolon sebagai lulusan terbaik putri atau Anindia Wiratama 2 Alumi SMA Negeri 2 Soko Surung, Bali G, Kabupaten Toba Menjadi Taruna dan Taruni Terbaik Akademi Militer Akmil tahun 2021 Keduanya, Sermatutar Septian Haryono Pasaribu sebagai lulusan terbaik putra atau Agi Makayasa dan Sermatutar Caterini Simbolon sebagai lulusan terbaik putri atau Anindia Wiratama Keduanya masuk Akmil tahun 2017 Hal ini juga disampaikan Tota Manurung Ketua Yayasan Tunas Bangsa Soko Surung saat ditemui di kantornya Selasa Tanggal 6 Juli tahun 2021 Kalau Septian Pasaribu tinggal bersama orang tua Jadi mungkin kepala sekolah yang tahu lebih detail Karena Yayasan hanya mengelola asrama untuk ekstra kurikulernya Caterin Simbolon masuk asrama 2014 dan tamat 2017 Dia sosok teladan Cerdas Disiplin dan saya lihat dia juga pemain karate memang secara fisik oke Kemudian orangnya agak tomboy tidak dipungkiri pendidikan di asrama ini baik Siswa-siswi disini porsi latihannya sama Jadi selama dia di asrama ini tidak jauh beda dengan pendidikannya di akademi militer Jadi memang tidak susah kiranya bagi siswa maupun siswi yang tinggal di asrama tunas Bangsa Yayasan Soko Surung ini untuk pendidikan di akademi militer Disamping itu Caterin juga anaknya baik dan sangat hormat Kalau untuk latar belakang keluarga saya lihat memang biasa Tidak terlalu wahlah mereka berdua ini memang anaknya bagus unggul dan berprestasi Kalau Caterin sendiri selama di asrama Kalau masuk siswa baru jadi senat pelatih Tambah Tota Diketahui Septian memiliki nomor akademi 2.017.021 dari program studi Prodi Manajemen Pertahanan Manhan Corps Infantry Septian lulusan dari SMA Negeri 2 Balige dan berasal dari Kabupaten Toba Nilai prestasi akumulatif akademiknya adalah 850.557 Perbekalan dan Angkutan Ceba Caterin juga lulusan SMA Negeri 2 Balige dan berasal dari daerah Sitinjo, Kabupaten Daeri Ayahnya Parti Parto Oktoberto Simbolon, yang bekerja sebagai ASN Dinas Perhubungan, dan ibunya Lisna Aprilianti Marpaung, seorang ibu rumah tangga Kepala Staff Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan langsung penghargaan Adi Makayasa dan Anindya Wiratama Akmilta 2021 tersebut kepada keduanya dalam rangkaian Upacara Penutupan Pendidikan Senin, tanggal 5 Juli 2021 Upacara Penutupan Pendidikan dan Wisuda Sarjana bagi Taruna Taruni tingkat 4 Akmilta 2021 diikuti sejumlah 227 Taruna Taruni Mereka terdiri atas 209 Taruna dan 18 Taruni Upacara bertempat di lapangan Stadion Sabta Marga Akmil Magelang, Jaya Napi Tupulu, keduanya masuk Akmil tahun 2017 Hal ini juga disampaikan Tota Manurung, Ketua Yayasan Tunas Bangsa Sopo Surung saat ditemui di kantornya Selasa, tanggal 6 Juli tahun 2021 Kalau Septian Pasaribu tinggal bersama orang tua, jadi mungkin Kepala Sekolah yang tahu lebih detail karena Yayasan hanya mengelola asrama untuk ekstra kurikulernya